Israel menjadi sorotan karena tindakan brutal yang dilakukan tentara mereka di pertandingan final Piala Liga Palestina antara Jabal Al-Mukaber dan Batala FC di Stadion Faisal Al-Hussein, Palestina. Pada Kamis 30 Maret 2023, dikutip dari Okezon, laman Inside World Football melaporkan tentara Israel tiba-tiba masuk ke dalam Stadion Faisal Al-Hussein pada Kamis 30 Maret malam. Setelah masuk ke area lapangan, pasukan Israel langsung menembakkan gas air mata ke lapangan dan tribun stadion hingga membuat penonton panik. Sejumlah penonton dan pemain dilaporkan harus mendapatkan perawatan akibat efek gas air mata yang dilemparkan pasukan Israel tersebut. Serangan tersebut membuat pertandingan final Piala Liga Palestina harus tertunda selama sekitar 1 jam dari waktu yang dijadwalkan sebelumnya. Tindakan militer Israel di tepi barat semalam tidak akan membantu argumen mereka bahwa mereka adalah warga dunia yang baik dalam sepak bola. Hormat untuk Palestina atas tragedi semalam, tulis Inside World Football. Sekarang, publik menantikan apa tindakan yang akan diambil FIFA dalam merespon aksi brutal pasukan Israel di final Piala Liga Palestina tersebut. Untuk diketahui, Jabal Al-Mukaber adalah klub yang dibela mantan gelandang versi Bandung, Mohamed Rasid. Mohamed Rasid sendiri lewat postingan di akun Instagram pada Jumat 30 Maret menunjukkan trofi juara sambil mengenakan jersey timnas Indonesia nomor 11. Pelatih versi Bandung, Luismia, menyampaikan permohonan maaf atas kekalahan timnya menghadapi Persija dalam Partai Tunda Pekan ke-28. Bagi Luismia, kekalahan ini merupakan tanggung jawabnya karena Persib tampil tidak sesuai ekspektasi di laga tersebut. Kekalahan ini juga disebut Luismia disebabkan oleh banyak faktor yang membuat Persib tampil di bawah performa terbaiknya. Salah satu yang paling terasa oleh Luismia adalah tidak berjalannya skema permainan yang sudah dirancang dalam masa persiapan. Tentunya, ini dirasa pria asal Spanyol itu merupakan sebuah tamparan keras sebagai pelatih kepala. Dengan demikian, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Boboto karena kekalahan ini tidak lepas dari kesalahannya yang tidak mampu menerapkan taktik secara baik. Pertama-tama, saya mau memohon maaf kepada supporter kami, kepada Boboto, karena hari ini gagal meraih kemenangan. Saya mengkritisi diri saya sendiri sebagai pelatih karena tidak bisa menerapkan taktik yang tepat. Itu kesalahan saya. Di sisi lain, ia juga kecewa atas performa anak asunya yang tampil kurang maksimal di laga tersebut. Sehingga, itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk menguasai pertandingan dan mencetak sepasang gol. Tentunya, kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi timnya demi kembali mendapatkan hasil terbaik di tiga pertandingan sisa. Ini jadi hal yang harus dikoreksi untuk kami, bagaimana kami bisa lebih baik lagi selanjutnya tuntasnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong yang digosipkan akan segera meninggalkan Indonesia setelah Piala Dunia U20 gagal digelar di Indonesia. Gosip itu dibuat oleh media Vietnam, Soha FM. Mereka menyebutkan kalau nasib Sintayong bersama dengan sekuat Garuda bakal berakhir. Sintayong putus hubungan dengan sepak bola setelah insiden itu. Bunyi judul artikel tersebut. Peluang besar Sintayong cabut dari Indonesia karena ajang bergensi di tahun ini tidak ada lagi. Media Vietnam juga mengungkapkan perasaan Sintayong usai timnas Indonesia batal mentas di Piala Dunia U20. Saat ini tentunya perasaan Sintayong sangat kecewa. Ternyata, gosip itu tidak semuanya benar. Sintayong mengaku akan mempersiapkan timnas Indonesia untuk Piala Dunia Senior atau Piala Dunia 2026. Hal itu dilakukan setelah Indonesia gagal ikut Piala Dunia U20 karena batal menjadi tuan rumah. Meski Indonesia dipastikan tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia, Sintayong menyatakan jadinya masih akan menangani tim nasional U20 serta tim nasional senior. Seperti diungkapkan Bapak Wakil Ketua Umum PSSI, Zainurina Mali, walau Piala Dunia kita dicabut, tapi bisa saja masih ada potensi untuk ikut menjadi peserta Piala Dunia di negara manapun. Jadi kalau begitu, pasti akan latihan normal juga dan setelah Piala Dunia U20 selesai, akan fokus ke senior tuntasnya. Terima kasih telah menonton!